Intro Wajah kita mungkin gak semulus para model di ikan-ikan Karena untuk memiliki wajah semulus para model Perlu berbagai skin card yang jelas harus rajin merawat Tapi jika sudah terlanjur ada kekurangan di wajah kita bagaimana? Inilah beberapa cara sederhana yang bisa kamu terapkan Untuk membuat wajah gak mulusmu jadi glowing ala model ternama Jerawat Buat kamu yang memiliki kekurangan di wajah berupa jerawat yang lumayan parah Dan butuh perawatan ekstra yang intensif Sebaiknya periksakan ke dokter kulit dulu agar kulitmu membaik Nah, jika jerawat yang muncul karena lagi masa puber atau lagi hate Kamu bisa tampil pede dengan menutupi jerawat itu dengan cara yang tepat Coba lihat dulu jerawat kamu Apakah termasuk yang masih aktif atau tinggal bekasnya saja Jika jerawatnya masih aktif biasanya berwarna merah Kalau bekas jerawat menangin cenderung lebih gelap dan sudah rata dengan kulit mukamu Apa saja yang dibutuhkan? Skincare Gimana cara pakaiannya? Setelah menggunakan serangkaian skincare Pakai acne gel atau apapun itu produknya yang bisa menyembuhkan jerawatmu Fungsinya adalah untuk membuat jerawatmu terlindungi dan tidak langsung terkena concealer dan foundation Kamu tidak mau bukan wajah kamu makin parah jerawatnya Atau bahkan tambah banyak timbul jerawat Setelah itu kamu bisa tutupi jerawat kamu yang masih merah dengan menggunakan kolektor berwarna hijau Lalu tambahkan concealer pada bagian jerawatnya saja Lalu gunakan foundation, blend sampai rata Lalu tap-tap bedak kamu dengan powder brush Peruntusan atau merah-merah pada wajah Pernah enggak sih mengalami peruntusan atau tiba-tiba muncul kemerah-merahan di wajah kamu? Di wajah kamu akibat alergi atau perubahan musim yang bikin kulit kamu kaget? Jangan panik dulu Berikut tips untuk menutupinya Apa saja yang dibutuhkan? Skincare, serum, pelembab, primer, kodakter berwarna hijau, liquid foundation, brush, dan bedak yang agak kuning Gimana cara pakainya? Nah, solusi awal untuk menutupinya adalah Memakai serum atau pelembab agar kulit kamu lebih halus dan enak saat kamu mengaplikasikan primer Setelah itu kamu bisa menggunakan korektor berwarna hijau untuk menyamarkan warna-warna merah dan peruntusan di wajah Lalu gunakan concealer pada bagian-bagian tertentu saja seperti bagian yang merah dan peruntusan Tambahkan foundation lalu pakai hingga merata ke seluruh muka Terakhir gunakan bedak yang warnanya agak kekuningan yang cocok dengan tone mukamu Mata panda dan kantong mata Gak sedikit dari kita yang harus bergadang untuk mengerjakan tugas sekolah, kuliah, atau menyelesaikan pekerjaan yang menumbuk Alhasil, di bawah mata bakalan muncul lingkaran hitam atau bahkan kantong mata Lalu apa saja yang dibutuhkan? Korektor berwarna kuning, peach, atau orange, berupa krim, concealer, sponge, dan translucent powder Gimana cara pakainya? Pertama cek dulu warna apa yang mendominasi daerah di bawah mata Jika berwarna agak biru atau abu-abu, gunakan concealer berwarna kuning Jika warna menggelapnya lebih ke warna coklat, pakai korektor berwarna peach atau orange Akhir hasilnya halus, pakailah korektor dengan bahan krim Lalu tambahkan dengan concealer dengan menggunakan jari Tap-tap dengan pelan-pelan Jangan menarik-narik kulit atau menggosok kulit di sekitar mata Karena area tersebut sering sekali iritasi Terakhir, pakai translucent powder dengan menggunakan sponge Agar concealer-nya bisa stay Warna kulit yang tidak merata dan dry beige Akibat kena matahari dan iritasi, warna kulit kamu bisa enggak rata Atau adanya bagian-bagian kecil yang kering di muka atau dry beige Yang bisa membuat muka kamu terlihat ada panu-panu kecil padahal bukan Apa saja sih yang dibutuhkan? Sunblock, BB cream atau BB cushion, dan bedak padat Gimana cara pakainya? Setelah memakai sunblock untuk muka setiap pagi Gunakan BB cream atau BB cushion untuk menyemarkan warna kulit yang tidak merata dan dry beige Terakhir, aplikasikan bedak padat yang warnanya cocok dengan ton kulitmu kamu Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kamu Terima kasih telah menonton!